Intro Wakil wali kota Jayapura, Rustan Saru dan 32 relawan menerima vaksin COVID-19 untuk tingkat kota Jayapura. Pemberian vaksin Sinovac ini akan diberikan secara gratis untuk semua masyarakat kota Jayapura yang memenuhi syarat sesuai prosedur kesehatan. Berbagai informasi yang akhir-akhir ini berkembang di media sosial yang membuat keresahan di masyarakat terkait vaksin Sinovac yang berbahaya ditepis oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru. Wakil Wali Kota mengimbau warga kota Jayapura untuk tidak terprovokasi dengan berbagai isu tersebut. Menurut Rustan Saru, vaksin Sinovac telah lolos uji klinis dan dinyatakan aman untuk diberikan kepada masyarakat. Dan untuk membuktikan hal tersebut, Sabtu 16 Januari 2021, pemerintah kota Jayapura telah melaksanakan vaksinasi terhadap 33 relawan, diantaranya Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, Kapolres Kota Jayapura, Kombes Gustaf Urbinas, dan Gadis Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Nyoman Sri Antari, dan Direktur Utama PT Persipura, Herat. Untuk menerima vaksin COVID-19, Anda harus melewati beberapa tahapan sampai pada pemberian vaksin, yaitu melalui screening, pemeriksaan tekanan darah dan wawancara, kemudian dilanjutkan pemberian vaksin. Ikuti testimoni para penerima vaksin COVID-19, diantaranya Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, Kapolres Kota Jayapura, Kombes Pol Gustaf Urbinas, mewakili tokoh-tokoh agama Islam di Kota Jayapura, Ustad Burhanudin, Jurnalis Kota Jayapura, Harley, Dr. Grace, Kepala Puskesmas, yang disampaikan kepada para-para TV.id berikut ini. Saat ini banyak kita dengarkan berita-berita, informasi di media sosial, bahwa ada beredar berita-berita yang mengkhawatirkan tentang vaksin ini, membuat rasa warga aku. Maka kami influencer ini yang di vaksin, ingin tahu, ingin mengecek apakah vaksin itu layak atau tidak layak untuk diunakan. Maka kami pasang badan, utara-tara Kota Jayapura, memulai ini. Kemudian ingin tahu hasilnya seperti apa, agar nanti jangan ada yang rambut-rambut untuk di vaksin. Maka setelah kami di vaksin, selama 30 menit yang lalu, ternyata tidak benar apa yang ada di media itu. Bahwa semua tanpa berjalan, aman, tidak ada yang bisa. Semua sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa vaksin ini layak dan bisa digunakan. Untuk semua orang yang tentu memulai syarat medis. Pertama, dia di screening dulu, dites suhu, dites tekanan darah, dan tidak punya penyakit bawahan. Sehingga bisa lanjut untuk di vaksin. Dan tadi tahap pertama kita diberikan vaksin sebanyak satu orang, satu 0,1 mili, 0,55 mili. Selama 0,5 mili. Ya, nanti dua minggu lagi, ditambah lagi 0,5 mili. Saya kena bisa memilih satu orang selama dua minggu. Maka, telah di vaksin, saya mau katakan bahwa ayo, mari kita vaksin. Jangan ragu, jangan ragu, untuk di vaksin. Ini untuk menambah imun kita, menambah kekebalan tubuh kita agak terbebas dari COVID-19. Sekali lagi, saya harap, ya, warga kamu semua, tubuh kita adalah hak Anda. Tapi, perlu tahu bahwa tubuh juga harus sehat. Maka di vaksin. Untuk itu, mulai hari ini, mari kita gerakan, ayo vaksin. Jangan ragu, agar kota dia pura, bebas dari COVID-19. Agar kota kita kembali seperti sedia kalah. Yang pertama, bahwa untuk memperoleh pelayanan kesehatan, semuanya semua warga negara mempunyai hak, ya, untuk memilih pelayanan kesehatan yang terbaik. Jadi, pemerintah, pada kesempatan ini, kita menumbau dan menunjukkan bukti bahwa kami, yang influencer, yang hari ini sudah mengambil bagian, sudah di vaksin. Ya, saya ulangi, kita bukan menyampaikan bahwa kami siap. Saya sendiri tidak menyampaikan, MWM, bahwa saya siap di vaksin. Setelah di vaksin, baru saya katakan, kita semua katakan, kami sudah di vaksin. Itu yang terpenting. Karena kenapa? Mungkin tidak setiap orang, kondisi kesehatannya sama. Untuk itu, prosedur tahapan sudah disiapkan, protokolnya untuk mengecekkan awal, dari kesehatan kita, kemudian juga di screening, dan yang terakhir kita, menerima vaksin. dan kami, khususnya saya sendiri, kondisinya sehat, kondisi sehat, kemudian berarti ya, punya penyakit macam-macam, dan untuk itu, hari ini sudah di vaksin. Dan setelah masa observasi, sampai saat ini, semuanya baik, keadaannya baik, kondisinya baik, tetap sehat, dan saya rasa, ini, vaksin ini, baik untuk digunakan, bagi masyarakat. Ya, selain untuk, kita menjadi, terhindar dari bahaya, COVID-19, paling tidak, antibodi kita, yang lebih kuat, untuk bisa, menghadapi, kondisi saat ini, yang sedang, suasana pandemi, COVID-19. Alhamdulillah, kurang lebih, 40 menit yang lalu, saya, sudah menerima, sebutikan vaksin, COVID-19. Dan alhamdulillah, sampai saat ini, saya, tidak merasakan, gejala-gejala, seperti apa yang, sering kita, dengarkan, melalui, informasi-informasi, yang beredar, di media, sosial kita, bahwa itu, sangat berbahaya, bisa membunuh, dan seterusnya. Dan, saya, saksikan, saya, rasakan sendiri, bahwa setelah, hari ini, kita mulai, proses, mengecekkan, suhu badan, tekanan darah, kemudian, di-screening, dan, terakhir, diberikan, sumpikan, vaksin, COVID-19. Dan, semuanya, Alhamdulillah, berjalan, dengan baik, dan lancar. terakhir, sekali lagi, saya, sampaikan, kepada seluruh, tokoh-tokoh agama, di Kota, Diyakura, tokoh masyarakat, khususnya, kaum muslimin, dan muslimat, dan seluruh, pengurus masjid, dan jamaah masjid, yang ada, di Kota, Diyakura, yang, sesuai data, bahwa, ada, 134 masjid, se-Kota Diyakura. Maka, kami, sampaikan, pada kesempatan, yang baik ini, bahwa, jangan lagi, percaya, dengan, berita-berita, yang, tidak bertanggung jawab. Tapi, percayalah, kepada, pemerintah kita, karena, inilah, bentuk, kecintaan, kasih sayang, pemerintah kita, sehingga, mau, berkorban, bekerja, keras, sekuat tenaga, memberikan kita, vaksin, secara gratis, supaya, kita bisa, hidup sehat, menjalani, kehidupan kita, sehari-hari, sehingga, kita bisa, bahagia di dunia, dan, bahagia, di akhirnya. Vaksinasi, dan, sampai saat ini, saya, dalam keadaan, sehat, tidak ada, kurang suatu, apapun. Untuk itu, saya, mengajak, teman-teman pers, baik yang ada di kota, Jepulau, maupun di seluruh Papua, untuk mari kita, sama-sama mendukung program pemerintah, khususnya, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi, untuk menerima, vaksinasi ini, karena, dengan melakukan itu, maka, kita menjaga, kesehatan diri kita, keluarga kita, dan, orang di sekitar kita. Kalau tadi ditanya, bagaimana rasanya vaksin, tidak ada rasanya, betul-betul tidak ada rasanya, tadi saya sampai, saya heran, loh, kok ini, sudah selesai ya, gitu, dan sampai sekarang pun, tetap tidak, tidak ada apa-apa, gitu, tetap seperti, biasa saja, bahkan lebih lama daftarnya, daripada disuntiknya. Jadi, bagi, Bapak Ibu, vaksin ini, sangat bermakna, karena, disamping menjaga diri, kita juga menjaga orang lain, kita akan memproteksi orang lain, dan juga memproteksi, mau tidak mau, akan memproteksi, kota kita tercinta. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang, sudah hampir satu jam, keadaan sudah tansur, membaik, tadi sepat rasa lemas, tapi bukan berarti, itu menjadi sesuatu, yang harus berbahaya, jadi ditampukan sama masyarakat. Jadi, pesan saya, buat Bapak Ibu, masyarakat yang mungkin akan mengikuti, vaksin COVID-19, jaman tegam. Terima kasih.